Bab 212 seperti lem. Setelah rencana linggar grup untuk pindah ke ibu kota provinsi diluncurkan, dalam waktu kurang dari tiga hari. Sudah langsung membeli gedung perkantoran di ibu kota provinsi dan mendirikan cekakak. Sekelompok orang elit seperti Derry mereka diberi tanggung jawab penting dan dikirim dari Sinra ke ibu kota provinsi. Orang-orang seperti Derry mereka adalah anak muda, sebelumnya memiliki pengalaman kerja di perusahaan grup lain. Namun, di perusahaan grup lain, segiat apapun bekerja di siang hari, tetap saja akan bekerja lembur di malam hari. Mereka semua tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan merata. Para pemilik bisnis itu memperlakukan mereka seperti hewan ternak. Di linggar grup, mereka menemukan jati diri mereka sendiri. Di sini seperti rumah mereka. Setiap orang menampilkan senyuman di wajah, di dalam hati memiliki cita-cita yang luhur, berjuang dengan penuh semangat. Kehadiran linggar grup menyebabkan kepanikan banyak orang. Di mata mereka, linggar grup seperti harimau, sebuah ancaman. Di ruang tamu rumah keluarga FEDA, belasan kepala perusahaan grup ibu kota provinsi berkumpul bersama. Di antara orang-orang ini, kebanyakan memperlihatkan raut wajah yang tidak baik. Beberapa bahkan diam di tempat sambil memegang gelas anggur mereka. Tidak lama kemudian, raksa memimpin pengurus rumah dan berjalan turun ke bawah dari lantai atas. Terima kasih semua karena telah meluangkan waktu untuk datang kemari meskipun dalam jadwal yang sangat sibuk. Aku tidak akan mengucapkan kata yang basa-basi, sekarang semua orang sedang menghadapi sebuah krisis. Kita harus bekerjasama untuk mengusir linggar grup ini keluar dari ibu kota provinsi. Tuan keluarga FEDA, cepat beritahu kami, apakah ada cara yang baik. Benar, aku sekarang sudah sangat khawatir, bisnis grup kami kebetulan berlawanan dengan linggar grup. Aku khawatir begitu mereka datang, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menekan grup perusahaanku. Raksa memandangi beberapa bos yang penuh emosional dengan senyuman percaya diri di wajahnya. Sejujurnya, aku, Raksa, telah beroperasi di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, dan aku benar-benar tidak takut pada siapapun. Hanya saja, semua orang juga tahu, tombak terbuka mudah disembunyikan, tapi panah rahasia sulit dihindari. Kami tidak takut mereka akan bersaing dengan kami, tetapi kami khawatir linggar grup akan bernain curang. Dengar-dengar, menantu pria dari bos linggar grup sangat akrab dengan para bos di dunia underground ibu kota provinsi. Mendengar kata-kata Raksa, para bos semakin menggigil, wajah mereka pucat. Tuan keluarga Su, katakanlah, apa yang akan kita lakukan? Seseorang memimpin dan mengatakan sesuatu. Pertama-tama kita harus memancing ular keluar dari lubang, lalu memancing musuh lebih dalam, dan terakhir. Sampai di sini, Raksa meletakkan tangan di depan leher dan membuat gerakan menyeka lehernya. Kemudian, Raksa memberitahu semua orang tentang sebuah rencana yang sangat berbahaya. Takutnya ini tidak terlalu baik, bisnis adalah bisnis, jika nyawa manusia terlibat, maka itu keterlaluan. Setelah mendengar metode Raksa, seorang pria parubaya yang berpenampilan dengan jujur menggelengkan kepalanya. Orang ini bernama Rohan. Rohan berbeda dari banyak bos di sini. Rohan memulai dari tangan kosong, dalam melakukan bisnis selalu dengan jujur, dan mengandalkan manajemen yang jujur. Hari ini, dirinya dibawa kemari oleh seorang teman. Awalnya, saat pembangunan linggar grup di ibu kota provinsi, Rohan adalah orang pertama yang secara aktif menghubungi linggar grup lebih dulu. Alhasil, Rohan dicegah oleh beberapa temannya, lalu mengikuti mereka ke kediaman Raksa. Raksa memandang Rohan dengan ekspresi dingin, Bos Rohan, jika kamu bertukar pikiran dengan mereka saat ini, kamu pasti akan menjadi orang yang akan mati pada akhirnya. Rohan berkata, aku pikir bos dari linggar grup cukup baik, aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan tidak seperti yang kalian pikirkan yang begitu berlebihan. Cahaya kebencian melintas di mata Raksa. Cucuku, pergi ke Sinra dengan ketulusan hati, awalnya ingin bekerja sama dengan mereka dengan situasi saling menguntungkan, tapi apa yang terjadi? Mereka ternyata membunuh cucuku. Mereka hanyalah sekelompok serigala. Mereka akan mengunyahmu sampai tidak ada tulang yang tersisal. Rohan membuka mulutnya, awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya menutup mulutnya kembali dengan patuh. Melihat sikap Rohan, mata Raksa bersinar dengan niat membunuh. Setelah perkumpulan selesai, setelah bos-bos ini pergi, Raksa berbisik kepada pengurus rumah di sampingnya. Kamu segera atur seseorang, bereskan Rohan ini untukku, lalu melemparkan masalah ini kepada linggar grup. Baik, melihat pengurus rumah pergi, senyum Raksa menjadi semakin ganas. Linggar grup, kekuatan pasif kalian disinra sebelumnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian sekarang datang ke ibu kota provinsi, kalau begitu, kalian tunggu saja, aku akan mengambil daging kalian selapis demi selapis. Segera setelah itu, Raksa berkata kepada orang di sebelahnya, pergilah, segera panggilkan Jared dan Reinhardt kemari, katakan aku punya sesuatu yang penting untuk mereka lakukan. Setelah pindah ke rumah baru, kualitas hidup Gavia dan Cassius meningkat pesat. Terutama kehidupan cinta pribadi pasangan tua, yang disebut manis dan indah, hubungannya sangat dekat seperti lem. Bab 213 ingin menjagaku seumur hidup. Revisi nama Rufus lebih besar dari lebih besar dari deri. Cassius disini sudah meminta Samko pergi ke toko swalayan beberapa kali, baik itu sangat lipis atau tebal, beragam jenis semuanya dibeli beberapa kotak. Namun, hari seperti ini akan segera dihancurkan dengan kedatangan seseorang. Pagi-pagi sekali, Cassius sekeluarga bersiap pergi ke rumah sakit untuk menjemput Antai ke rumah baru. Meskipun Cloud tidak ingin melihat Antai, tapi bagaimanapun, ayah kandung bapak mertua. Selama itu tidak mempengaruhi hidupnya, Cloud juga malas mempedulikannya. Datang ke rumah sakit. Apa? Ayahku dibawa pergi oleh orang lain. Dokter memberitahu Cassius bahwa Antai telah dibawa pergi. Dan orang yang membawa Antai adalah Jared. Pada saat yang sama, ponsel Airis berdering. Di dalam telepon, Stephanie sudah menangis tak bersuara. Stephanie memberitahu Airis dengan terbata-bata, manajer, manajer umum, cepat, cepat kemari. Derry, Derry melompat dari gedung. Bagaimana ini? Bagaimana? Rak, wajah Airis memucat. Bagaimana ini mungkin? Airis buru-buru bertanya kepada Stephanie di ujung telepon, Kamu tidak sedang bercanda, kan? Bagaimana mungkin Derry melompat dari gedung? Tadi malaran, Derry masih menelpon dan memberitahuku bahwa dia baru saja menegosiasikan bisnis yang bagus dengan dua pemasok. Kami masih menunggunya kembali untuk merayakannya. Kenapa bisa mati? Kenapa melompat dari gedung? Kenapa? Airis menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, Sekujur tubuhnya bersandar pada Cloud. Cloud mengulurkan tangan dan dengan lembut memeluk tubuh Airis yang ramping dan lemas. Derry sudah mati. Derry, yang pada awalnya mengembangkan bisnis di ibu kota provinsi, Tiba-tiba muncul di puncak gedung grup linggar. Melompat dari gedung dan bunuh diri. Mati di tempat. Cloud tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Dia terdiam. Namun, dari tatapan matanya terlintas niat membunuh yang kuat. Derry yang biasanya suka tersenyum. Orang, yang selalu suka bermain dengan manisan buah di tasnya, Yang malu-malu saat berbicara dengan gadis. Itu, menepuk dadanya dan berkata bahwa dirinya pasti akan membiarkan linggar grup berdiri di ibu kota provinsi. Dia, sudah meninggal. Marah. Cloud sangat marah. Dengan niat membunuh yang mengerikan, dia bergegas menuju ibu kota provinsi. Pada saat yang sama, semua media besar di provinsi Jiangzu melaporkan kejadian ini. Orang-orang juga menemukan catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh Derry di atap linggar grup. Sangat sederhana, hanya satu baris kalimat. Linggar grup bertanggung jawab atas kematianku. Tiba-tiba, semua ujung tombak diarahkan ke linggar grup. Ada banyak opini publik, dan kritikan yang tak terhitung jumlahnya disemprotkan ke linggar grup. Ada banyak orang yang berteriak agar linggar grup keluar dari ibu kota provinsi. Pada saat yang sama, mereka berteriak bahwa Casius dan Airis harus dihukum oleh pengadilan hukum. Perusahaan yang berhati kejam. Topi yang hitam dan berat ini dipasang di kepala linggar grup. Saat Cloud dan Airis melihat Stephanie, Stephanie sudah lemas di kursi dan matanya bengkak karena menangis. Mata Airis juga memerah. Saat melihat Airis, Stephanie langsung bergegas ke depan. Dia mencengkeran tangan Airis dengan erat, manajer umum. Derry jelas bukan bunuh diri, dia tidak akan bunuh diri, dia baru saja melamarku. Aku sudah berjanji padanya. Dia tidak akan mati, dia bilang dia akan menjagaku seumur hidup. Airis memeluk erat Stephanie yang penuh emosi dan terus menenangkannya. Dia berbalik melihat Cloud, dalam tatapan matanya tampak memohon dan amarah. Bab 214 Gadis Yang Baik Hati Airis, gadis yang baik hati ini, juga marah. Cloud datang ke atap gedung sendirian tanpa mengucapkan sepatah katapun. Cloud berdiri di tempat Derry melompat dari gedung. Setelah melihat lebih dekat, alisnya berkerut. Saat ini, Grandi dengan tergesa-gesa datang dengan beberapa orang. Grandi berkata dengan suara yang serius, kakak, pasti raksa yang melakukan ini. Benda tua ini memiliki metode yang kejam, untuk mencegah linggar grup. Memasuki ibu kota provinsi, mereka bisa melakukan apapun. Kakak, jangan khawatir, aku sudah meminta bawahanku untuk menyelidikinya, dan akan segera ada hasilnya. Wajah Cloud dingin dan tidak berbicara. Cloud melihat ke utara, seolah sedang menunggu sesuatu. Saat ini, seorang karyawan berlari dan berkata, Bang Cloud, muncul masalah besar lainnya, cepat turun dan lihatlah. Masalah datang satu demi satu, dan Grandi serta yang lainnya sedikit kewalahan. Wajah Cloud tenang, tapi ada niat pembunuhan ekstra di matanya. Datang ke ruang konferensi. Saat ini, wawancara bentar diputar di layar lebar. Jared duduk di sofa, dan terus memberi tahu kepada pembawa berita semua jenis informasi negatif tentang linggar grup. Pada saat ini, pembawa berita secara khusus bertanya kepada Jared, Maaf, kamu telah mengatakan begitu banyak, apakah ada bukti utama? Jared mencibir, tentu saja ada, jika tidak, aku tidak akan duduk di sini hari ini. Begitu selesai berbicara, Reinhardt yang berada di sisi lain panggung, muncul di layar sambil mendorong kursi roda. Antai sedang duduk di kursi roda. Jika dilihat, sepertinya Antai baru saja bangun dan wajahnya pucat. Reinhardt memperkenalkan dirinya dan Antai ke arah kamera TV. Aku keponakan Kasius, dan namaku Reinhardt. Aku telah dianiaya oleh paman keduaku sejak aku masih kecil. Saat aku berumur sembilan tahun, paman keduaku mendorongku ke sungai dan hampir saja tenggelam. Kakekku telah menjadi seperti ini sekarang, semuanya karena perbuatan paman keduaku, dia bahkan sangat panik hingga ingin membunuh bibiku. Sampai saat ini, jenazah bibiku masih belum ditemukan. Antai juga ikut mengatakan banyak hal buruk tentang keluarga Kasius. Pembawa acara mengambil mikrofon dan berjongkok di depan Antai, Patua, apakah yang baru saja dikatakan cucumu ini benar? Antai mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dengan air mata mengalir dari matanya. Reinhardt buru-buru berkata, apakah semua orang sudah melihatnya? Ketika kakekku mendengar nama paman keduaku, dia akan menangis karena marah. Lihatlah tubuhnya, sudah gemetar, ini semua disebabkan oleh paman keduaku. Linggar Group yang telah melakukan hal-hal kotor. Aku mohon semua orang membantu kami. Awalnya, Linggar Group berada di puncak badai, ditambah siaran acara bincang-bincang ini. Opini publik tiba-tiba jatuh ke satu sisi, dan semua orang mengkritik Linggar Group. Di internet, banyak sekali omelan. Presiden Linggar Group keluar untuk meminta maaf. Meluarkan semua uang yang diperoleh dari melakukan hal-hal jahat. Beberapa orang bahkan melakukan pencarian di internet dan memposting semua informasi tentang keluarga Kasius. Aku memberitahu semua orang bahwa Presiden Linggar Group adalah Kasius dan manajer umum adalah Airis. Jangan melihat dirinya cantik, tapi sebenarnya dia adalah wanita jalang licik, wanita licik yang pandai berpura-pura. Wanita seperti ini mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang sangat kotor. Semuanya, datang dan mengutuk. Tindak lanjutil biarkan seluruh dunia. Melihat wajah mereka yang menjijikan dan biarkan mereka semua mati. Airis berdiri di samping Cloud, tangannya mengepal, tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Kemarahan dan kesedihan, semuanya ada pada Airis. Cloud mengulurkan tangan memeluk Airis, mencium keningnya, dan berkata dengan lembut. Tetaplah di sini, aku akan kembali setelah pergi. Ketika Cloud turun ke bawah, Rolls Royce milik Grandi berhenti di depan pintu. Ernest, Johan dan lainnya juga sangat marah. Kakak, maafkan aku, kami tidak kompeten. Ernest menundukkan kepalanya. Kedua mata Johan juga penuh amarah. Kakak, aku akan pergi ke ibu kota provinsi sekarang untuk membunuh Jared dan Reinhardt. Marah. Malul. Kedua emosi ini sekarang memenuhi rongga dada semua orang. Terima kasih. Terima kasih.